enggak enggak apa-apa yang lain terdiri kamu bareng papa kamu kayak gitu enggak bisa ya makasih ya kamu yang mana aku ambilin ya bukan ini oke makasih sama-sama kakaknya enggak kakaknya mana enggak dibeliin beli yang mana makasih yang mana oke oh iya bener kakaknya enggak ntar dulu gue gak bisa sebenernya yang bikin capek tuh naik tangga turun tangganya kalo itunya sih gue seru gue seneng tapi itu tadi gue sempet ngomong sama Mika gak tau dari tadi kedengeran apa enggak nah Mika tadinya tuh sama bapaknya gue sama main nakal sama Magika gitu deh terus tengah-tengah air terjun berhenti udah gitu akhirnya tukeran terus gitu Mika bilang kita mau ngapain duluan ya terus papanya bilang papa pasti menang terus kita udah gini kan akhirnya gue yang kapalnya gue tuh yang paling depan terus Mika bilang ke belakang ya papa gimana katanya papa mau menang nah itu tuh akhirnya bisa masuklah satu pelajaran buat dia bahwa kalo misalkan namanya teamwork lo gak bisa tidak bisa mengandalkan kemampuan satu orang saja karena kalo misalkan cuma satu orang di dalam kapal itu ada enam orang atau lima orang let's say yang satu doang yang usaha atau yang satu doang yang pinter gak bakalan bisa berhasil ngelawan yang misalkan kapal yang satuin lagi lima orang gak pinter-pinter banget tapi kompak mereka pasti akan lebih cepet gitu dan kalo misalkan teamwork itu biasa anak-anak kecil bukan anak kecil aja sih kadang-kadang juga orang-orang yang udah dewasa masih suka ada ego untuk kayak gue mau gue yang jadi komandannya jadi kalo misalkan tiba-tiba menang itu adalah keberhasilan gue gak juga gitu jadi tadi gue bilang sama Mika kalo misalkan kamu misalkan di sekolah ada kayak pekerjaan yang harus bikin kayak grup jangan mau pengen stand out sendiri tidak yang harus dipikirkan adalah gimana tim aku itu menang bukannya gimana Mikaela terdengar bahwa Mikaela lah Mikaela adalah orang yang membawa tim ini menjadi menang enggak gak kayak gitu gak boleh mindsetnya kayak gitu karena kalo udah kayak gitu akhirnya semuanya dia pengen kerjain sendiri pasti pasti kayak gitu sama satu lagi tadi masuk juga ke Mika pas lagi naik tangga itu atas dia mengeluh terus kan capek nih aku gak bisa gini dalam hati gue gue juga capek pertama itu tapi pada saat kamu lagi ngalamin sesuatu yang kayak susah banget gitu jangan lo makin ngeluh lo ngeluh itu lo makin capek rasanya kalo ditambah dengan mengeluh itu akan memberatkan suasana jadi akhirnya tadi aku bilang ini kan nyanyi aja Mika nyanyinya tapi sesuatu yang bisa kamu syukurin gitu jadi tadi yang keluar di otak gue cuma itu doang apa tuh yang what a wonderful world jadi dia harusnya bersyukur karena banyak orang-orang yang mungkin nonton ini juga yang sebenernya pengen ngerasain pengen ngalamin main arung jerom kayak tadi gitu main rafting kayak tadi cuman gak ada juga sesuatu hal yang menyenangkan datang sendiri tiba-tiba kucuk 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 tanpa lu harus susah tanpa lu harus susah tanpa lu harus susah tidak ada saya jahe Terima kasih.